Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah sebuah kebetulan atau tidak Dalam catatan sejarah Setiap 100 tahun ada wabah Atau pandemi luar biasa besar Yang melanda dunia Pandemi tersebut adalah wabah besar Marseille 1720 Wabah kolera 1820 Flus Panyol 1920 Dan yang terakhir adalah Virus Corona 20 Apakah ini hanya sebuah kebetulan Ataukah ada sesuatu dibaliknya Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan Buat anda yang baru saja bergabung Kami ucapkan selamat datang Dan mari dukung channel ini Dengan cara mengklik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update terbaru Dari video-video LTY Media Mari kita bagikan informasi Dan pengetahuan dunia kepada semua orang Semoga kita semua mendapatkan Kelimpahan keberkahan dengan menyebarkan kebaikan Siklus 100 tahun wabah besar Pernah melanda dunia Sejarah benar-benar berulang Kali ini pandemi atau wabah mengerikan Yang membunuh banyak orang Di berbagai tempat di dunia Dimulai dari wabah Marseille di Perancis Hingga yang paling terbaru adalah Virus Corona yang melanda Wuhan, China Menariknya sejumlah teori Mengatakan bahwa ada kemungkinan Virus-virus tersebut Sengaja disebarkan oleh suatu organisasi Wabah besar Marseille merupakan salah satu Wabah bubonik terakhir yang signifikan di Eropa Wabah ini datang ke Marseille Pada tahun 1720 Dan memunduh 100 ribu orang Di dalam kota dan sekitarnya Pandemi yang dimulai Dari berlabuhnya kapal Green Saint Antoine Di pelabuhan Marseille Perancis Kapal tersebut berangkat dari Libanon Transit di Tripoli Ternyata tidak hanya Membawa barang dagangan saja Tapi juga bakteri jahat Bernama Yersinia pestis Yang menginfeksi manusia Melalui kutu tikus oriental Namun Marseille dapat pulih Dengan cepat dari wabah tersebut Aktivitas perekonomian Hanya membutuhkan waktu Beberapa tahun Untuk kembali seperti semula Terutama ketika perdagangan Telah berkembang menuju India Barat Dan Amerika Latin Pada tahun 1765 Jumlah populasi Telah kembali Seperti pada tahun 1720 Wabah kolera Dikenal juga dengan Pandemi kolera asiatik Atau kolera asiatik pertama Awal mula kemunculannya Dimulai dekat kota Calcutta Lalu kemudian menyebar Keseluruh Asia Tenggara Timur Tengah Afrika Timur Hingga pantai Mediterania Ratusan ribu orang Tewas akibat pandemi ini Termasuk banyak tentara Inggris Yang kemudian menarik perhatian Eropa Pandemi ini menyebar Hampir di seluruh negara-negara Asia Termasuk Indonesia Pada tahun 1820 Tercatat lebih dari 100 ribu kematian di Asia Disebabkan oleh bakteri ini Flu Spanyol adalah Virus H1N1 Yang telah mengalami mutasi genetik Sehingga jauh lebih berbahaya Daripada virus normal Flu Spanyol Menginfeksi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia Termasuk orang-orang di pulau pasifik Yang terpencil Hingga sampai di kutub utara Menjadikannya sebagai salah satu wabah Yang paling mematikan dalam sejarah Beberapa analisis telah menunjukkan Virus ini sangat mematikan Karena memicu badai sitokin Yang merusak sistem kekebalan tubuh Ditambah lagi dengan kondisi malnutrisi Kamedis dan juga rumah sakit yang penuh sesak Serta kebersihan yang buruk Mendorong bakteri ini semakin cepat menyebar Virus Corona pertama kali diidentifikasi di Wuhan Ibu kota provinsi Hubei, China Virus ini telah menunjukkan bukti penularan Dari manusia ke manusia Dan tiket penularannya meningkat pada Pertengahan Januari 2020 Meskipun ada upaya dari pemerintah China Dan lembaga lain untuk pengkarantina Seluruh kota Tapaknya virus ini telah berhasil Menyebar keluar perbatasan China Dengan sejumlah penduduk negara lain Mulai dari Eropa hingga Amerika Didapati orang-orang yang suspek virus ini Gejala orang yang terindikasi Virus Corona antara lain Yaitu demam, batuk, kesulitan bernafas Yang bisa berakibat fatal hingga kematian Terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda Sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh